sarang ketupat ala dapur unidewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan dapur unidewi hari ini uni akan membuat tutorial sarang ketupat buah lembar daun kelapa terus ini taruh di sini satu di kiri ini ada ujungnya ujungnya ke atas agak dipanjangin dikit biar gampang terus kalau nyari daun kelapanya yang panjang ya kalau baru belajar jadi lebih enak terus yang ini yang sebelah kanan ininya ke bawah yang ujungnya apa yang besarnya ini bawah yang kecilnya atas Oke ini yang besarnya ke atas kalau yang kiri kalau yang kanan yang besarnya yang ke bawah Oke kemudian kita putar tiga kali seperti ini nih nih yang kiri juga satu dua tiga nah masing-masing tiga ini yang nomor satu kita masukkan ke atas dulu satu dua tiga Oke nomor satu sekarang yang nomor dua yang ini ke bawah dulu ke bawah ke atas ke bawah lagi oke terus dah itu seperti itu ini yang ketiga masuknya ke atas atas ke bawah ke atas dia ikut ini nah tadi dari ke atas ini yang ke bawah ini ke atas Oke seperti ini tangannya tetap di sini nggak boleh pindah-pindah ya sini ya sini terus nih di sini nih sini tangannya jarinya masuk sini terus kita ambil yang ini yang ini ini ininya yang di atas nah ini yang dibawahnya kita ambil kemudian kita taruhin ke bawah kayak gini terus ke sini ke sini ke bawahnya terus naik ke atas terus terus ke bawah nah biarin aja dia di sini oke seperti itu terus tangan kita masih sama sama yang tadi jarinya masih disini terus kita ambil yang ini kita masukkan ke sini sini ke bawahnya kita taruhin ke atas ini sekali aja dia oke kemudian yang ini akan kita pasang ke sini ke bawah sini ke bawah sini tangan kita kita putar dulu set kita putar kita pindahin ke sini biar gampang terus yang ini tadi yang ini nih yang tadi kita masukkan ke bawah ke bawah terus ke atas dan ke bawah lagi sampai ke ujung sini nah ini ke bawah ini ke atas ini ke bawah lagi dia harus ke atas satu ke bawah satu nah tinggal satu ini tinggal kita masukkan ke sini nih dia biar ketemu sama temennya ini ini ketemu sama temennya ini udah udah selesai tinggal kita padatkan ini udah selesai namanya nih tuh selesai padatnya ini nariknya ini dari yang besar ini kayak kecil eh kayak gini kita tarik aja ini set tarik aja ini tarik ngikut gininya nah ngikut daunnya bukan nanti masih ada nombang-nombangnya tarik aja nanti dia padat sendiri kurang padat ini Alhamdulillah sudah selesai Sarang ketupat Ala dapur unyi dewi Kalau mau mengisi berasnya Ininya dikunci dulu Ininya kita masukin ke lubang sini Biar berasnya tidak tumpah terus Masukkan ke lubang sini juga Kita kunci Baru nanti kita masukkan dari sini Nah berasnya kita buka sikit Kita masukkan ke sini Selamat bertemu lagi di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya